Kita beralih informasi lainnya, Pemirsa Sekolah Islam Terpadu Aula di Palembang menerapkan Learning Management System untuk lebih memaksimalkan pembelajaran para siswa dengan memanfaatkan perangkat digital. Program ini menjadi pilihan bagi para orang tua yang ingin buah hatinya unggul dan melek digital namun tetap memiliki ahlak mulia. Memasuki usia ke-18 tahun, Sekolah Islam Terpadu Aula di Palembang terus mengembangkan diri. Pandemi COVID-19 yang lalu membuat sekolah harus berinovasi untuk kita belajar dan ternyata pembelajaran online kian berkembang setelah badai virus corona berlalu termasuk Aula di Palembang. Terkini Aula di menerapkan program LMS. Learning Management System atau LMS merupakan platform belajar online berbasis web sehingga tak memerlukan aplikasi khusus. Program ini dibuat khusus untuk siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Aula di Palembang. Cukup satu platform untuk mengakses materi ajar, video pembelajaran, penilaian, dan forum diskusi. Platform ini dapat menggunakan handphone, komputer, laptop, maupun tablet. Ketua Yayasan Aula di Palembang Ridwan Yaqub mengatakan program LMS ini merupakan kontribusi Aula di dalam mendidik para siswa. Orang tua pun bisa lebih mudah mendampingi dan memantau siswa karena aksesnya bisa dibuka dimanapun dan kapanpun. Tak heran jika siswa aladi sudah memiliki daftar tunggu pada tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya mungkin terkait dengan LMS, insya Allah ini adalah satu program digital online yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran, kegiatan belajar-pelajaran anak yang simple, yang mudah diterapkan. Dan insya Allah ini menjadi satu unggulan yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan Kota Palembang. Program LMS ini sudah berjalan di lima lokasi Aula di Palembang mulai tingkat SD hingga tingkat SMP. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ainews melaporkan. Kota Palembang, tapi sebelumnya saya akan berfoto bersama terlebih dahulu.